Informasi lainnya, Saudara Mantan Karopaminal Divisi Pro Pampolri Hendra Kurniawan membantah menekan eks-polisi Ismail Bolong terkait dengan video pengakuan soal tudingan setoran uang 6 miliar rupiah ke kabar reskrim. Hendra Kurniawan melalui pengacaranya Hendrio Sodinigrat tak hanya membantah soal menekan Ismail Bolong, Hendra juga mengaku tak mengenal Ismail yang menyebut sebagai pengempul hasil tambang. Atas keterangan Ismail Bolong, Hendra Kurniawan akan melaporkan Ismail Bolong karena dianggap mencemarkan nama baiknya. Sebelumnya Ismail Bolong mengaku mendapat tekanan Hendra Kurniawan yang dipaksa membuat video dengan narasi ada setoran uang tambang ke kabar reskrim Polri. Ceritanya Ismail Bolong yang saya respon di sini bahwa dia dipaksa oleh Hendra Kurniawan. Itu yang tidak benar. Tentang ada apa enggaknya saya enggak tahu. Kami enggak mencapur itu. Saya hanya tanya sama Pak Hendra, apakah benar Anda menekan Ismail Bolong untuk membuat testimoni seperti ini? Dia bilang kenal juga enggak. Itu fitnah. Dan kami sedang mempertimbangkan untuk membuat laporan polisi terkait dengan keterangan dia yang telah mencemarkan nama baik dari Pak Hendra Kurniawan.